Saya kira Bapak-Ibu semuanya sudah mendengar warning dari Sekjen PBB bahwa dunia menuju pada neraka iklim. Ngeri, neraka iklim. Pada pembukaan Rakor Ras Pengendalian Inflasi tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Award di Istana Negara, Jakarta pada Jumat 14 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menghadapi ancaman kekeringan dengan serius kepada jajarannya. Beliau menekankan bahwa dampak dari kekeringan bukan hanya terbatas pada produksi pangan, tetapi juga dapat memicu kenaikan angka inflasi nasional. Presiden juga menginstruksikan langkah-langkah yang efektif segera diimplementasikan untuk mengatasi resiko yang ada. Kalau orang panas mungkin bisa masuk ke rumah, berteduh, tapi urusan pangan. Hati-hati masalah ini. FAO mengantakan bahwa jika didiamkan seperti sekarang ini, gak ada pergerakan apa-apa, bahwa 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. Ini yang harus direncanakan, diantisipasi sejak mulai sekarang. Karena diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan tentang potensi kekurangan air yang akan dihadapi 50 juta petani karena iklim yang semakin buruk. Presiden mengatakan bahwa dunia akan menghadapi dampak buruk akibat dari perubahan iklim dengan suhu yang diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi dalam lima tahun ke depan. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO memperkirakan akan terjadi kelaparan global pada tahun 2050. Dalam catatan Presiden, dampak perubahan iklim telah terasa seperti gelombang panas yang melanda di beberapa negara seperti India dengan suhu yang mencapai 50 derajat Celcius dan Myanmar dengan suhu mencapai 45,8 derajat Celcius dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Terus sebab itu dalam tiga bulan ini, Kementerian Pertanian, Kementerian PU sudah saya perintahkan bekerjasama dengan TNI, Panglima TNI dan Kodam-Kodam untuk secepatnya memasang, membangun pompa-pompa. Mungkin 20-an ribu pompa akan kita pasang di daerah-daerah yang memiliki produksi utamanya beras. Tapi bukan hanya beras saja, utamanya beras. Pompa dari sungai naikkan ke atas untuk mengairi sawah. Baik itu sungai besar maupun sungai sedeng maupun sungai kecil, semuanya manfaatkan air. Jangan biarkan air terus masuk ke laut. Dalam upaya mengantisipasi ancaman tersebut, pemerintah akan memasang sekitar 20 ribu pompa air di wilayah produksi beras. Presiden Indonesia meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR untuk segera menjalin kerjasama dengan TNI dalam pembangunan sarana tersebut dalam kurun waktu 3 bulan. Nantinya pompa-pompa ini akan mengalirkan persawahan dari sungai kecil, sedang, maupun besar agar produksi beras tetap stabil. Tapi kita harus tetap pas pada, hati-hati, tidak boleh lengah, tantangan ke depan tidak mudah. Dari Jakarta, Elsa Sabrina, Rizky Amalia, Nasruddin Lubis, Tim TV Tani mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.